Ya mungkin kita pengembalian kondisi ya, mungkin kita juga berbeda, latihan mandiri di rumah sama latihan di timun berbeda, mungkin itu aja. Tapi udah ada PR juga kemarin sebelum libit dari Kucu Fabio. Saya alhamdulillah sangat bangga ya, saya selama mulai Madura terbentuk, meskipun saya sempat hengkang dari Madura, tapi saya sudah melihat perkembangan Madura sangat signifikan, apalagi kita punya training ground latihan sendiri, itu merupakan kemajuan di persepakbolan di Madura. Itu saya sangat mengapresiasi juga buat manajemen Madura yang udah membangun training ground buat sepakbola Madura berkembang ke depannya. Mas, untuk kondisi sendiri seperti apa sekarang untuk pemulihannya? Ya kondisi saya udah tinggal saya mengembalikan kondisi fisik ya. Udah kemarin sempat mengalami cegera, alhamdulillah udah berangsur pulih. Ya mohon doanya juga, mudah-mudahan saya bisa memilihkan yang terbaik lah di Liga 1. Ada target ano mas? Goal yang ingin dicapai Mas Bayu di Liga 1? Ya kalau mungkin kalau goal ya saya pribadi pengennya lebih baik daripada tahun kemarin ya. Saya juga pengennya membuat tim ini, bukan saya pribadi, semua teman juga pengennya tim ini lebih bagus daripada tahun kemarin. Kita kemarin di peringkat 9, mungkin kita sekarang kalau bisa di 5 besar lah. Kalau bisa juara ya alhamdulillah begitu. Oke tambahan? Udah? Cukup ya? Cukup.